Ya, Misa PT, selamat sempurna TBK memanfaatkan peluang dari peningkatan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Anak usaha SMSM PT, Panata Jaya Mandiri perusahaan joint venture produsen filter Amerika Serikat, berpeluang kerjasama untuk mendirikan pabrik. Panata Jaya Mandiri berpeluang bekerjasama dengan Donald Sun Company untuk mendirikan pabrik di Indonesia, mengingat filter menjadi produk utama emiten itu. Selain itu, penjualan ekspor SMSM mayoritas ditunjukkan untuk Asia, yaitu 44,2 persen, sehingga berkesempatan untuk merebut pangsa pasar Tiongkok. Produsen perkakas kendaraan itu miliki anak usaha di Malaysia serta Thailand, sehingga selamat sempurna dapat mengejot penjualan produk ke Tiongkok. Hari ini harga saham SMSM naik 0,78 persen ke Rp1.295 persaham. Terima kasih telah menonton!